Intro Budi Winarno, warga desa pulau kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang yang digelandang ke Mapotres Lumajang setelah tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya. Penangkapan residivis skambuhan ini bermula dari laporan korban. Jika tersangka melakukan pencurian lomboknya di lahengnya desa Sumber Suko, kecamatan Sumber Suko. Saat itu pelaku ketahuan sedang mengambil lombok korban. Saat dilakukan pengejaran, pelaku menyimpan lombok hasil curiannya di tengah kebun tebu. Benar saja hasil penyidikan tersangka diduga telah mengambil buah lombok 102 kg, meski yang diakuinya hanya belasan kilogram saja. Pelaku masuk ke lokasi sawah tanpa izin, kemudian mengambil. Setelah berhasil, pelaku keburu ketahuan oleh korban. Kemudian disimpan di lahan tebu. Kemudian sore hari, pelaku kembali untuk mengambil hasil curiannya tersebut. Namun ketahuan oleh korban. Setelah ketahuan, pelaku melarkan diri ke arah kebun tebu tersebut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas delapan tahun penjara. Dari Lumajang, Ahmad Arief melaporkan.